Intro Oke baik teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian Bagaimana caranya mengatasi tipi led merah sap Yang aquaos Aquaos apa namanya Yang kedip-kedip merah power indikatornya Dan tipi tidak bisa dinyalakan di remote maupun ditekan di tombol powernya Nah ini kursisnya sudah bolong Sudah berjasa sekali ini Mungkin nanti akan diganti Oke baik langsung saja Saya akan coba nyalakan dan saya ingin tunjukkan ke kalian Nah kedipnya seperti ini Kerusakan seperti ini biasanya itu di bagian e-prom Nah sebelum kalian membawa ke tempat service Kalian bisa mengikuti cara ini Kalau tidak berhasil Baru Dibawa ke tempat service Kalian bisa lakukan sendiri dulu di rumah Nah saya tekan-tekan tombol powernya Itu tidak ada respon Dan indikator tetap kedip-kedip merah Biasanya sih hijau Tapi tidak bisa Nah baik Bagaimana caranya Mengatasi tipi sub yang kedip-kedip indikatornya Ini 32 inch Baik caranya itu kita masuk ke Service modonya Dengan cara menekan Tombol input Dan min polumo Itu berbarengan Itu berbarengan atau bersamaan Jangan dilepas Saya akan cabut dulu Nah Kemudian kalian tekan tombol input Yang ada di tombol tipinya Itu berbarengan atau bersamaan Input Dan min polumo Nah inputnya ini Tekan Dan Min polumo Tekannya bersamaan ini Dan kemudian Kalian colokkan ke listrik PLN Atau ke stop kontak Tekan dulu Sampai lampu Indikator Menyalah hijau Jangan sampai dilepas Saya colokkan Nah ini sudah merah Tetap ini Posisi menekan Sampai warna hijau Kita lepas Tombolnya Dan nanti Dia akan muncul Service Modonya Atau Isi sub Nah Ini kebetulan Backlightnya rusak Saya dapat Nah ini Kalian bisa lihat Posisi disini rusak Dan disini Bagus Kita fokus saja Ke bagian Berkedip-kedipnya Nah ini Ada tanda biru Seperti ini Itu sudah Benar Masuk di Service mode Cara agar Modonya itu Muncul Kalian tekan lagi Polumo min Nah tekan Polumo min Dan Channel Bawah Atau channel Min Ini akan tampil Seperti ini Disini saya menggunakan Remote Di handphone Karena Remote nya Tidak di bawah Kesini Nah ini Halaman 1 Sampai halaman 10 Kita cari Halaman 9 Kalian geser Aja Pakai Polumo Sorry Channel down Atau channel Bawah Geser Nah Ini dia L ER reset Ini dia 5 Seharusnya Ini 0 Kita akan Merubah Menjadi 0 Tapi Saya ubah dulu EEP clear nya Menjadi on Dan selanjutnya Ini kita rubah Ke mode 0 Atau nilainya Rubah ke 0 Kalian tekan Aja Ada biasanya Di remote Di aslinya Itu clear Tinggal tekan Dia akan Berubah Menjadi 0 Nah Dia sudah 0 Sorry Nah Itu EEP clear nya Itu berubah Kita rubah Lagi Menjadi on Nah Nah ini Sudah 0 Kalau cara Ini tidak Berhasil Berarti Kita harus Mengganti Bagian EEP rom nya Atau IC memory nya Ini Kita ubah Menjadi On Baik Sudah Kita kembali Ke halaman 2 Kalau tidak salah Nah Nah ini Factory Ini kita Biarkan Di Asia Dan Saya on Kan bagian Reset nya Kemudian Tekan OK Di Asia nya Nanti Dia akan Blank Seperti ini Dan nanti Akan muncul Lagi Nah Baik Kemudian Saya akan Standby kan TV nya Menggunakan Remote Atau Kita Off kan Nah LED nya Tidak bergedip Merah lagi Dia tetap Di Standby Saya akan Nyalakan Ulang lagi Di Remote nya Atau Kita On kan Apakah TV nya Tidak Bergedip Lagi Kita Tunggu Tapi Ini Backlight nya Rusak Sebelah Yang Punya Belum Bilang Backlight nya Rusak Cuma Dia bawa Kesini Mati Gitu Aja Nah Baik Saya Pindahkan Channel nya Ini Tidak Ada Kendala Udah Mau Normal Saya Akan Cabut Ulang Power nya Dan Kita Nyalakan Lagi Apakah Dia Akan Bergedip Lagi Atau Sudah Normal Oke Layar Udah Tampil Dan LED Tidak Bergedip Nah Saya Akan Coba Tekan Tomol Power Di TV Dan Saya On Kan Lagi Nah LED Berwarna Hijau Tidak Ada Kedip Kedip Kita Tunggu Dan Saya Akan Pasang Bagian Antenanya Kita Cari Channel Apakah Sudah Normal Oke Baik Ini Agak Gelap Di Pinggir Sisi Kiri Gara Gara Backlight Yang Rusak Ini Tapi Saya Disini Fokus Di Bagian Kedip Kedip Tidak Bisa Menyalanya Nah Saya Tunggu Dulu Nah Mungkin Kalian Bisa Mengikuti Cara Ini Cara Mengatasinya Di Rumah Sebelum Kalian Membawa Ketempat Service Siapa Tahu Berhasil Kalau Tidak Berhasil Baru Kalian Bawa Ke Tempat Service Nah Tadi Saya Matikan Menggunakan Remote Dan Saya Nyalakan Lagi Saya Cari Channel Yang Lain Normal Nah Oke Mungkin Videonya Segitu Aja Nah Saya Akan Tunjukkan Model TV Mungkin Bisa Berlaku Di Semua TV Sub Tapi Kadang Modelnya Ada Yang Berbeda Dan Cara Tekan Tombol Nah Ini Modelnya Berapa Ini Ya 32 LE Ini Yang Ukur 32 N 32 In Sorry Blepotan Nah Mungkin Kalian Mendapat Permasalahan Seperti Ini Kalian Bisa Lakukan Sendiri Di Rumah Oke Sudah Beres Nah Ini Shopbox Buatan Saya Ya Lumayan Untuk Penerangan Ini Masih Ada Beberapa Project Bukan Project Servicean Belum Saya Buatkan Videonya Ini Milik Harman Gardon Oke Sekian Dari Saya Jangan Lupa Like Comment Share Di Video Sosial Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Thank you Traduk Ok Tak Got Put Sal Ke Sosial